Intro 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 Oke Bismillah bismillah yup, halo semua kembali lagi dengan AMV Rider disini tentunya, tadi saya barusan bayar ini, apa, cicilannya si Luna jadi tadi itu pembayaran terakhirnya jadi sekarang kau sudah lunas boy eh boy, iya sih, boy atau lady ya oke pembahasan kita hari ini saya akan sedikit melanjutkan pembahasan kemarin yang soal ini itu bagaimana cara menjadi seorang motovlogger, itu jawaban dari pertanyaan teman-teman semua yang menanyakan ke saya dan ada satu hal lagi yang mungkin jadi, masih menjadi pertanyaan bagi mungkin bagi kalian yang mau menjadi seorang motovlogger banyak yang kurang ini juga apa namanya, banyak yang sedikit pesimis untuk menjadi motovlogger itu karena motornya mungkin motor Matic atau mungkin motornya motor bebek atau bukan Mogue lah istilahnya bukan Mogue, begitu banyak juga yang saya lihat pesimis untuk menjadi seperti itu kenapa, karena ketakutannya itu mungkin karena penontonnya tidak banyak view-nya sedikit terus perkembangan channelnya itu kurang cepat begitu kalau dibandingkan dengan mungkin para motovlogger-motovlogger yang menggunakan Mogue, begitu jadi ya, satu hal yang mungkin saya tekankan bagi kalian semua bagi kalian yang mau menjadi seorang motovlogger tentunya jadi, untuk menjadi seorang motovlogger itu tidak harus punya yang namanya motor gede atau Mogue itu tidak harus dan tidak ada syarat yang mengatakan bahwa motovlogger itu harus punya Mogue harus motor motornya itu harus mungkin 250 cc ke atas itu tidak ada sama sekali begitu jadi mau kalian motornya 100 cc 115 cc 50 cc pun itu kalian bisa menjadi seorang motovlogger yang jelas kendaraan kalian itu ya motor kalau mobil kan bukan motovlogger namanya tapi car vlogger gitu itu sih intinya tidak ada yang harusnya kalian harus punya Mogue nah, kenapa banyak motovlogger yang pakai Mogue karena apa ya ini pendapat pribadi ya mungkin kalian punya pendapat lain waduh ini hampir tabrak oke jadi menurut pandangan saya masalah menjadi motovlogger itu tergantung pilihan orang-orang yang punya Mogue begitu banyak orang punya Mogue dia tidak menjadi seorang motovlogger begitu tapi banyak orang yang menjadi motovlogger dia tidak punya Mogue jadi seperti itu jadi apa ya Mogue itu menurut saya hanya mungkin pada saat itu dia punya Mogue dan baru berkeinginan untuk menjadi seorang motovlogger begitu jadi Mogue-nya duluan sudah ada moturnya sudah ada mungkin moturnya 600cc 1000cc berapa cc gitu baru mereka kepikiran kenapa saya tidak menjadi motovlogger begitu karena misalkan saya hobi motor gitu otomatis yang punya Mogue itu pasti hobi motor gitu ngapain beli motor kalau harga motornya sama dengan harga mobil mending beli mobil dulu kali ya gitu itu pandangan saya kenapa banyak motovlogger yang punya Mogue begitu bukan mereka jadi motovlogger terus baru mau beli Mogue begitu agar mungkin channelnya terkenal tidak tidak seperti itu jadi mungkin banyak dari kalian mungkin yang tidak ini ya mungkin itu mungkin salah satu pemikiran yang tidak haruslah kalian jadikan dasar untuk menjadi seorang motovlogger begitu intinya kalau kalian mau jadi motovlogger tidak usah pikirkan bagaimana caranya mendapatkan adsense di youtube jangan dulu bukan tidak usah tapi jangan dulu pikirkan itu terus masalah perkembangan channel itu kalau kalian mengatakan bahwa Mogue-Mogue itu duluan lebih cepat channelnya itu itu sebenarnya salah juga sebenarnya karena yang membangun channel kalian itu adalah isi konten yang kalian buat konten video yang kalian buat isi dari video kalian misalkan kalian lihat si ini siapa Gus Ali dia dari dulu pakai Matic PGX 150 cc kenapa channelnya bisa sebesar itu coba itu karena isinya kontennya yang dia bikin itu bagus misalkan orang-orang itu suka lihat begitu misalkan tentang kejadian di jalan raya daily observation terus apa ya dia itu rutin untuk mengambil gambar dia selalu membuat channelnya itu apa namanya konsisten dalam mengupload video seperti itu itu yang membuat channelnya cepat berkembang jadi tidak harus lah punya Mogue nah kalau seperti Gus Ali sendiri nah dia beli motor si motor apa ya tadi jadi dia beli motor KTM Duke 250 itu itu kan hasil dari Youtube nya dia karena dia kan channelnya sudah besar adsense nya sudah banyak jadi wajar lah dia beli motor kelas 250cc mungkin nanti dia juga menabung untuk beli Mogue kan kita tidak tahu kedepannya gitu jadi bukan awalnya dia bangun para motor vlogger yang punya Mogue itu bukan awalnya membangun channel itu dengan langsung beli Mogue tidak seperti itu gitu ya kalau kalian punya duit kalian punya duit yang cukup ya tidak masalah tidak ada saya tidak punya aku untuk melarang kalian misalkan kayak channelnya si bos Tio dia kan bos Tio channelnya 605 Tio gitu dia kan Mogue nya ganti-ganti tuh berapa bulan ganti berapa bulan ganti itu karena memang dia punya budget untuk ganti-ganti kalau misalkan kayak motor vlogger motor vlogger seperti saya begini yang seadanya begitu mungkin beli motor saja masih harus pikir kan tidak tidak masih harus punya motor besar minimal adalah motor yang kita punya itulah motor yang kalian punya itulah yang menjadi kuda besi kalian selama kalian menjadi motor vlogger ada pun mungkin pergantiannya itu nanti di tengah jalan entah mungkin kalian punya dana sudah cukup atau bagaimana itu tergantung kalian jadi untuk syarat menjadi motor vlogger harus punya motor tidak harus seperti itu begitu ini pengantar ini pengantar apa jenazah yang tertip coy yang tertip waduh oke 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 ya dimaklumilah selama selama tidak ada kerusuhan oke sebenarnya kalau untuk pengantar ini siapa jenazah tidak mesti harus buru-buru ya karena ya kalian tahulah bagaimana kecuali mungkin dalam keadaan darurat orang yang baru kejelakaan ambulans yang dalam perjalanan menuju rumah sakit ya itu wajar lah untuk di apa namanya berikan toleransi begitu tanpa harus melanggar aturan lalu lintas ya jadi mungkin begitu pendapat saya pandangan saya soal apa ya ketika kalian ingin menjadi seorang motor vlogger itu tidak harus mempunyai motor yang sesinya gede gitu motor yang moge lah istilahnya pakai mocil pun bisa pakai metik pakai bebek pun bisa itu terserah bukan bebek ini ya bukan itik tapi motor bebek maksud saya kayak motor saya ini mau pakai misalkan Jupiter Vega ZR Revo apapun itu silahkan yang penting itu isi konten kalian itu bermanfaat gitu maksudnya menarik lah dan juga bisa menjadi hiburan bagi orang-orang ya mungkin begitu saja dulu soal mungkin ini hanya sebagai video tambahan dari video saya sebelumnya mungkin video saya sebelumnya itu agak kurang jelas soal bagaimana cara menjadi seorang motor vlogger ini adalah video tambahannya jadi mungkin ini adalah part keduanya dari video kemarin gitu oke kalau misalkan kalian ada pendapat lain atau tanggapan lain soal pembahasan ini silahkan kalian tulis di komentar di bawah gitu ada pun kritik dan saran kalian juga bisa tuliskan di komentar di bawah oke kalau begitu mungkin sampai disini saja dulu video kali ini jika kalian suka silahkan tekan tombol jumpul ke atas dan jangan lupa share ke teman-teman kalian bagi mungkin yang masih banyak pertanyaan pertanyaan soal ini silahkan share ke mereka gitu oke sampai jumpa di video selanjutnya saya AMV Rider tiaw tiaw